Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Baik Kang Bro dan Cesis Kali ini kami sedang berada di kawasan Jagar Alam Junghun Tepatnya di makam Dr. Frans Wilam Junghun Perjalanan kali ini Terinspirasi dari perjalanan kami sebelumnya Pada saat ke Kawah Putih Yang mana Kawah Putih sedikit banyaknya berhubungan erat dengan salah satu tokoh Dari keingin tahuan mengenai siapa tokoh tersebut Sampailah si Katana Cinta membawa kami ke tempat ini Siap Kang Bro Baik Kang Bro dan Cesis Saat ini kita maaf aja ini audionya kita dubbing Karena pada perekaman ini audionya banyak sekali masalah terutama tidak terdengar Jadi saat ini kita sudah sampai di lokasi yang kita tuju Cuma ada mungkin kebingungan dari yang menjaganya Yang menjaga disana itu bingung Satu orang tetapi menjaga dua lokasi Dua-duanya itu ada dalam satu lokasi Jadi makam Junghun ini ada di dalam cagar alam Nah cagar alam itu tidak boleh diganggu Baik itu menembang pohon Menanam pohon pun mungkin sebetulnya tidak boleh Disapu pun tidak boleh Sedangkan lokasi makam Junghun Ada di dalam cagar alam itu Jadi yang menjaganya menyapu Hanya sekitar Makam Junghun saja Yang di luar makam Junghun itu Ada batasnya mungkin Kang Bro Amat Kesis bisa lihat Itu ada rantai Nah di luar rantai itu Sebetulnya tidak disatu Kecuali jalan masuknya aja Itu yang sudah dikaspal itu Ya suatu kehormatan Dan kebanggaan tersendiri bagi kami Karena bisa berbicara langsung Dengan Junghun Yang kami maksud adalah Kang Hari Junghun Seorang penjaga sekaligus juru kunci Cagar alam disini Kang Bro Ini tuh didubbing oleh kita tuh Suaranya itu Sebetulnya suara kita tuh Hilang sih tidak Cuma hampir tidak terdengar Karena ada suara yang mendenging Ada yang aneh tuh Jadi berdenging Jadi bunyi Seperti kayak gitu Yang sangat keras Jadi Nah itulah ada suatu keanehan Ada beberapa Waktu Itu ada Bunyi dengingan itu Hilang Ada Nah jadi Jadi kami dhabi Tapi keanehan itu Ya Kami menganggapnya itu adalah Kerusakan pada Alat-alat Kami Nah ini obrolan-obrolan Saya Dengan Kang Hari Junghun Nah itu Juga tidak terdengar Jadi kita Coba Dabbing Jadi intinya Adalah Menjelaskan Bahwa Lokasi ini Adalah Cagar alam Dan disini ada Makam Junghun Jadi bukan hanya Sekedar Tugu Tapi juga Makam Nah Lalu Kita juga Tanya-tanya Disitu Ada Pohon-pohon Apa saja Karena Yang saya tahu Dekat Makam Doktor Junghun Itu Ada Mohon Kina Ada Dua Spesies Spesies Pohon Kina Dan ternyata Dijelaskan oleh Saudara Hari Itu Ada Pohon Kina Ada Pohon Bambu Ada Tiga Dapur Dengan Dua Bambu Kuning Dua Dapur Bambu Kuning Dan Satu Dapuran Bambu Hijau Juga Disitu Terdapat Juga Ada Pohon Kayu Putih Ada Pohon Mani Dan Kenapa Saya bilang Mani Disini Karena Pohonnya Besar Sekali Mungkin Batangnya Terbesar Yang ada Disitu Jadi Kami Kami Tertarik Dan Kami Menanyakan Itu Pohon Mani village Ters 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton Setelah menonton Terima kasih telah 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 menonton mungkin karena pemikiran dokter Jung Huns itu berbeda dengan masyarakat setempat akhirnya dia suatu hari membuat jalur menaiki gunung patuha tersebut dan dia kaget waktu di puncak gunung dia melihat suatu kawah yang sangat indah dan akhirnya diberi nama kawah putih kenapa diberi nama kawah putih karena dinding tebingnya dinding kawahnya tanahnya juga airnya berwarna putih jadi diberi nama kawah putih saya juga baca itu di pelang di tempat masuk pintu masuknya terdapat pelang pelang itu sebetulnya menceritakan tentang jasa-jasanya dokter Jung Huns jadi beliau lah karena jasa beliau sebuah pabrik farmasi yaitu Bandung Kinin Fabrik Envy yang didirikan pada tanggal 29 Juni 1896 berhasil menyumbang 90% kebutuhan kina dunia nah disitu tercantum akhirnya Bandung itu dikenal dengan ibu kota kina dunia jadi walaupun mungkin pada waktu itu untuk kepentingan Belanda tapi berlanjut sampai sekarang karena ya kita juga tidak bisa melihat sebelah mata jasa-jasa atau peninggalan-peninggalan mereka yang bisa kita rasakan sampai sekarang Kang Bro Saram Fisis ada yang terlupa jadi Kang Hari itu menjaga Cagar Alam dan Makam Jungun dan Makam The Fridge itu sebelumnya itu oleh Bapak Asep Suriana sebelum Almarhum Bapak Asep Suriana ada juga yaitu Bapak Labudin Suharto saat ini juga Almarhum Pak Labudin Suharto adalah kakeknya Kang Hari dan Bapak Asep Suriana adalah Bapaknya sebelum Almarhum Pak Labudin ada juga tapi kami tidak tahu Kang Hari juga tidak tahu dan tahunya itu karena pada zaman Pak Labudin Suharto itu dinas pariwisata memberikan buku isinya cerita tentang sejarah dokter Jungun kalau saya tidak salah itu ada dalam dua bahasa bahasa Inggris dan bahasa Indonesia nah jadi tahunnya juga Kang Hari juga lupa buku itu tahun berapa tapi selanjutnya menjadi buku tamu itu efektif tahun 1992 jadi itulah selain jasa-jasa dokter Jungun yang menjaga makangnya juga berjasa karena kita tahu jasa-jasa dokter Jungun tidak hilang tidak putus di tengah jalan buku itu masih terjaga dengan baik sampai sekarang ada tamu-tamu dari Belanda dari kebanyakan dari Belanda dari negara-negara lain saya juga lupa tetapi banyak dari Belanda nah itu tercatat dan kami pun disini diminta untuk mencatat mencatat kedatangan kami maksud tujuan nama alamat malah Pak Asep Suriana itu ada satu lagi prestasinya menurut saya beliau melukis dokter Jungun hanya monokrom nah itu sempat saya kritik Kang Hari kenapa lukisan itu tidak diberi tanggal bulan tahun dan tanda tangan serta nama si pelukisnya nah tadinya ada Pak katanya itu adanya di bawah lukisan itu tapi karena seiring waktu dimakan usia tanggal bulan tahun dan tanda tangan serta namanya hilang ya saya bilang tulis di belakang lukisannya oleh kamu karena walaupun bagaimana ini adalah jasa dari Pak Asep Suriana yang notabene itu adalah bapaknya nah jadi lukisan masih terjaga dengan baik buku tamu terjaga dengan baik begitu juga dengan objeknya yaitu jaga alamnya dan makam juhung serta makam the fridge terjaga dengan baik mudah-mudahan kita yang datang di sana juga menjaga dengan baik jangan mengotori jangan menyampah jangan merusak itu aja dari saya makasih ya betul mau balik-balik hai hai hari hati rumun sakit ya rumun besar dan konek Ya, seperti itulah Kang Bro dan Cesis rangkaian kegiatan kami selama di kawasan Jagar Alam Junghuns. Terima kasih kepada Kang Bro dan juga Cesis yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk mengikuti kami di vlog kali ini. Untuk selanjutnya kami akan pulang, namun sebelumnya kita akan mampir dulu ke Tower Sukawana. Kang Bro dan Cesis terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tekan tombol goongnya. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!